Alright guys, baik teman-teman kita lanjutkan materi structure kita Jadi hari ini kita ada di chapter ke-6 ya Yang mana materinya nanti adalah tentang adjektif atau kata sifat Jadi adjektif ini adalah materi yang memulai bab baru Namanya adalah phrasing Nah phrasing itu adalah caranya membuat frasa teman-teman Atau phrase kalau dalam bahasa Inggris ya Nah sentencing berarti sudah lewat Caranya membuat sentence berarti sudah lewat Gitu ya Nah sekarang frase itu apa Frase itu adalah gabungan kata yang menempati satu posisi di dalam kalimat Gitu ya teman-teman Seperti yang mungkin teman-teman perhatikan ketika kita mengerjakan soal Kadang itu kan subjek panjang teman-teman Ya kan padahal di awal kita pelajari kalau subjek itu dibuatnya dari kata benda atau kata ganti gitu ya Nah kata benda di subjek itu biasanya bisa panjang sekali Nah satu kesatuan itulah yang disebut dengan frase Yang awalnya cuma kata benda tapi diperpanjang dengan penjelas-penjelasnya Atau istilahnya kalau di buku itu nyebutnya modifier Yang menjelaskan inti dari bagian kalimat seperti itu Gitu ya Dan untuk modifier yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang adjective atau kata sifat seperti itu Jadi langsung saja teman-teman Adjective atau kata sifat seperti namanya ya Fungsinya adalah mensifati kata benda Dan yang punya kata sifat atau yang punya sifat itu hanya benda teman-teman Ya jadi fungsinya kata sifat itu cuma satu di dalam kalimat yaitu menjelaskan kata benda Nah ketika dia nempel dengan kata benda yang dijelaskan Tempatnya nanti itu disebelumnya kata benda Jadi kata sifat dulu baru kata benda Itu kalau nempel ya teman-teman Oke jadi contohnya gini Misalkan dalam bahasa Indonesia kita bilangnya adalah Anak yang rajin Nah kalau dalam bahasa Inggris rajinnya itu didulukan Jadinya diligent baru anaknya yang belakang Misalkan anak laki-laki ya diligent boy Atau misalkan anak yang baik itu good boy Seperti itu Gitu ya teman-teman contoh lagi Buku yang mahal Nah kalau dalam bahasa Indonesia bukunya dulu baru yang mahal di belakang Sifatnya di belakang Nah tapi kalau dalam bahasa Inggris itu dibalik Jadi yang mahalnya dulu yaitu expensive Baru kata bendanya yaitu book Expensive book Nah expensive itulah yang disebut dengan kata sifat Karena dia menerangkan atau menjelaskan atau mensifati bendanya Gitu ya teman-teman Nah kata sifat ketika dia nempel di sebelum kata benda Itu dibedakan menjadi tiga jenis Oke yang pertama ada namanya adjective dari keluarganya determiner Nah kenapa apa yang membuat Atau apa sih determiner itu gitu ya teman-teman Nah determiner itu adalah jenis kata sifat Yang tidak bisa tanpa kata benda Alias selalu harus ada kata benda setelahnya Gitu ya contohnya kata de teman-teman Kita gak bisa hanya bilang I need de Nah de apa Seperti itu Jadi contohnya I need the pen Saya butuh bullpen itu misalnya gitu ya Kemudian Selain harus ada kata benda setelahnya Kata sifat yang determiner ini Itu juga beberapa jenisnya itu menentukan bentuk kata bendanya Ya misalkan kalau E Itu setelahnya harus benda tunggal Gak boleh kita bilang E teachers Itu gak boleh Harusnya E teacher Satu gitu ya seorang guru Gitu Kebalikannya misalkan kita bilang all Semua Kita gak bisa bilang all teacher Kita bilangnya all teachers Nah itu yang dimaksud dengan Beberapa jenis determiner itu menentukan bentuk-bentuk benda yang dijelaskan Apakah harus jamak Apakah harus tunggal Apakah harus yang tidak bisa dihitung Gitu ya teman-teman Itu determiner Kemudian yang kedua Ada kata sifat dari keluarganya Deskriptif Atau epitet Nah bedanya dengan determiner Adjektif jenis ini Ini tidak Wajib pakai kata benda setelahnya Alias Dia bisa berdiri sendiri teman-teman Di setelahnya predikat biasanya ya Contohnya gini Kamu terlihat tampan Misalnya Kita bilangnya You look handsome Kamu terlihat cantik You look beautiful Tasmu terlihat mahal Your back looks expensive Misalnya seperti itu Jadi expensive Beautiful Handsome Itu adalah kata sifat Dan setelahnya tadi Yang saya contohkan tadi Itu tidak ada kata bendanya Nah tapi setelahnya Deskriptif itu Kalau mau dikasih benda Juga gak apa-apa Contohnya Rita is a beautiful woman Rita merupakan seorang wanita yang cantik Nah a beautiful woman Ada kata benda Di setelah kata beautiful Kata sifatnya Nah itu jenis deskriptif ini teman-teman Oke Nah kemudian Deskriptif ini Tidak menentukan Bentuk kata bendanya Apakah bendanya harus jama Apakah harus tunggal Itu tidak teman-teman Jadi dia hanya menambahkan arti Atau menambahkan deskripsi saja Kepada kata benda yang dijelaskan Seperti itu Nah yang terakhir itu Ada namanya noun ajang Nah noun ajang itu sebenarnya Cuman kata sifat Tapi dibuat dari kata benda Seperti yang kita tahu ya Sebelum-sebelumnya Di bab berapa itu Jaren itu teman-teman Masih ingat ya jaren Jaren itu adalah Kata kerja Tapi difungsikan di dalam kalimat Menjadi Kata benda Yaitu verb ing Fungsinya sebagai noun Nah kalau noun ajang ini Noun fungsinya sebagai Adjektif Atau kata sifat Gitu ya teman-teman Nah mari kita bahas Satu-satu untuk Jenis-jenisnya Jadi ini ada Tiga jenis adjektif Yang mana setiap Jenisnya ini Satu keluarga ini Punya anggota masing-masing Gitu ya Kita bahas Nah anggotanya nanti Kurang lebih seperti ini teman-teman Oke ini kalau Adjektif lengkap Dan ini sudah Saya urutkan Ya Nah kita bahas Satu-satu dulu Yang pertama kita bahas Determiner dulu Determiner yang pertama Itu dari keluarganya Artikel Artikel itu adalah Kata sifat yang menerangkan Apakah benda itu Jelas atau tidak Orang yang kita ajak Omong itu Paham tidak Bendanya yang kita Maksud yang mana Gitu ya Kalau misalkan Bendanya sudah jelas Itu kita pakainya D Tapi kalau bendanya Enggak jelas Pakainya E En Atau bahkan Jangan pakai Artikel Contohnya kata Benda yang Tidak bisa dihitung Ya teman-teman Kalau dia gak jelas Itu gak perlu Pakai E sama Karena memang Gak bisa dihitung Gitu ya Atau kita bahas Satu-satu Jadi apa bedanya E En sama De Oke yang pertama E sama En dulu Teman-teman E sama En itu artinya Seorang Seekor Sebuah Sehelai Apalagi Pokoknya Sese Artinya Satu Nah E ini nanti Benda yang dijelaskan Itu haruslah Tunggal Oke Jadi benda setelahnya En itu yang dijelaskan Haruslah Tunggal Atau singgilanal Nah bedanya A sama En terus apa Bedanya kalau E Kata setelahnya nanti Itu berawalan dengan Bunyi konsonan Bunyi konsonan itu Selain bunyi A-I-W-O Ya misalnya Bunyi B Misalnya teman-teman Misalnya dalam Prasa A beautiful woman Nah itu kan A beautiful Nah setelahnya E ada kata B Makanya pakainya E bukan En Un-beautiful woman Kan gak enak dibaca Teman-teman Seperti itu Nah sedangkan En itu kebalikannya En itu Kata setelahnya nanti Itu diawali oleh Bunyi vokal Atau A-I-W-O Contohnya adalah Sebuah Payung En umbrella Satu jam Itu bahasa inggrisnya An hour Padahal tulisannya Hour Jadi untuk bilang Satu jam An hour Karena bacaannya hour Bunyinya Awalnya A Gitu ya Atau vokal kita nyebutnya Jadi itu perbedaan E sama an Teman-teman Oke Nah sedangkan The The itu universal Boleh diikuti Semua jenis Kata benda Atau common nouns Istilahnya ya Yang mana Bendanya nanti Itu sudah jelas Contohnya matahari Matahari itu kan Kalau kita ngomong ke semua orang Mataharinya panas Pasti orang itu tahu Matahari yang mana Beda ketika kita bilang Bullpen hilang Nah bullpen yang mana Yang hilang Di dunia ini ada banyak sekali Bullpen teman-teman Apakah bullpen Dia Apakah bullpennya Kamu Apakah bullpennya kita Nah itu Harus Dijelaskan Seperti itu Itu ya Nah itu untuk Perbedaannya E N sama D Nah sekarang kita Ke jenis Determiner yang kedua Dari keluarganya Demonstrative adjective Nama-nama ini Sebenarnya gak penting ya Teman-teman Cuman Kalau teman-teman nanti Penasaran mencari di google Nah ini saya merasa Apa namanya Merasa harus Saya kasihkan gitu ya Jadi Demonstrative adjective Itu keluarga Dari determiner Yang menjelaskan Bendanya itu Apakah dia jauh Apakah dia dekat Dari yang ngomong Misalkan dari saya nih Yang ngomong Nah kalau bendanya dekat Sama saya Misalnya komputer Komputer ini Nah itu dekat Sama saya Nah untuk Kalau bendanya jauh Kita bilangnya Komputer itu Nah itu kalau jauh Gitu ya Nah alias Demonstrative itu Caranya bilang ini Sama itu Dalam bahasa Inggris Kita bisa pakai That atau Those Untuk bilang itu Dan kita bisa pakai This atau These Untuk bilang ini Nah bedanya apa Bedanya adalah Kalau that sama This Bendanya nanti Haruslah tunggal Atau yang tidak Bisa dihitung Uncountable Ya teman-teman Nah sedangkan Those sama These Itu nanti Benda yang dijelaskan Atau bendanya nanti Haruslah jamak Atau plural Gitu ya teman-teman Contoh nih Kita mau bilang Komputer itu Kita bilangnya That computer Komputer ini This computer Nah tapi kalau kita Bilangnya komputer-komputer ini Kita bilangnya These computers Yang tulisannya E ya Jadi emang bacanya Ini kebalik teman-teman Tulisannya I Bacanya E Tulisannya E Bacanya I Gitu ya Nah kalau kita bilang Komputer-komputer itu Nah komputernya kan Berarti banyak Kita bilangnya Those computers Seperti itu teman-teman Kemudian berikutnya Kita punya Dari keluarganya Determiner Ada possessive adjective Atau kata sifat Yang menunjukkan Kepemilikan bendanya Jadi bendanya itu Miliknya siapa Dan possessive ini Tidak menentukan Bendanya harus tunggal Atau jamak ya Teman-teman Jadi khusus untuk Possessive ini Bebas Dia boleh tunggal Boleh jamak Terserah Yang penting nanti Sama dengan konteks Yang ingin diceritakan Atau yang ingin disampaikan Seperti itu Nah untuk contoh Beberapa yang sering keluar Di TOEFL Itu antara lain ada His Misalnya His house Rumahnya dia Dianya laki-laki ya Her house Rumahnya dia Dianya perempuan Misalnya It's house Nah it's Mungkin maksudnya kucing ya Jadi rumahnya Nyanya itu adalah kucing gitu teman-teman Kemudian Their houses Misalnya Rumah-rumah mereka Atau kalau mereka itu Jadi satu rumah Ya bilangnya Their house aja Their house Artinya rumahnya Cuma satu Tapi dibagi sama mereka Tapi kalau mereka punya Rumah masing-masing Yang beda Kita bilangnya Their houses Jadi tergantung konteks gitu ya Kemudian ada others Yang ada tanda petiknya Itu kepemilikan juga Teman-teman Dan yang terakhir Jika teman-teman menemukan Ada kata benda Kok dikasih tanda petik S fix Itu adalah kepemilikan Ya karena di soal Structure TOEFL Tidak boleh ada singkatan Makanya kalau menemukan Tanda petik S Yaudah Itu satu-satunya Berarti adalah Kepemilikan Bukan singkatan Karena gak boleh ada singkatan Di soal structure TOEFL Gitu ya teman-teman Nah sebelum kita lanjut Ke determiner berikutnya Saya mau menjelaskan Ada tambahan Apa namanya Ada tambahan ya Untuk Tiga determiner yang pertama tadi Jadi Untuk artikel E and the tadi Kemudian demonstratif That Those This This Sama possessive tadi Yang kepemilikan tadi Itu kita hanya boleh memilih Salah satu saja Untuk menjelaskan Satu kata benda Contoh teman-teman Ada kata car Artinya mobil Sebelumnya kalau sudah ada The Jangan dimasukkan My The my car Gak enak teman-teman Didengar Atau my the car Kan gak enak Jadi pilih salah satu aja Misalkan kalau my car Ya my car aja The car Ya the car aja A car Ya a car aja That car Ya that car aja Gitu ya Jadi untuk tiga jenis Determiner yang pertama ini Teman-teman hanya Hanya boleh pilih Salah satu Untuk menjelaskan Satu kata benda Seperti itu Nah setelah teman-teman Pilih salah satu Dari ketiga ini Apa namanya Masukkan atau lanjutkan Dengan determiner berikutnya Tidak masalah Misalnya diikuti Ordinal Ordinal itu adalah Urutan bendanya Yang keberapa Contohnya ya Kalau yang pertama ya The first Yang kedua itu ya Second Yang ketiga itu Third Yang pertama kali Atau yang awal Yang paling awal Itu earliest Kemudian ada berikutnya Itu next Yang terakhir itu last Misalnya anak terakhir itu Kita bilangnya Last child Gitu ya Kemudian misalnya Kesempatan kedua Second chance Gitu ya Tempat ketiga Third place Gitu ya teman-teman Jadi itu adalah urutan Nah setelah urutan Mau diikuti determiner lagi Tidak apa-apa Lanjut ke setelahnya Yaitu Kardinal Nah kalau Kardinal itu Angka yang menunjukkan Jumlah bendanya Karena dia menunjukkan Jumlah bendanya Maka benda setelahnya Harus menyesuaikan ya Teman-teman Karena ada yang harus Diikuti tunggal Harus ada yang jamat Boleh ada yang dua-duanya Dan seterusnya Contoh ya teman-teman One Artinya satu Maka bendanya harus tunggal Kita bilangnya One table Satu meja Bukan one tables Gitu ya Kemudian ada no Artinya tak satu pun Kemudian ada two Artinya dua Harus jamat ya teman-teman Both itu juga Keduanya Artinya Berarti harus jamat Nah kalau all Artinya semua Itu boleh jamat Boleh tidak bisa dihitung Kalau dia bisa diikuti Benda yang bisa dihitung Harus dijamatkan Tapi kalau benda setelahnya itu Tidak bisa dihitung Ya tidak bisa dijamatkan Jadi hanya Tidak bisa dihitung aja Teman-teman Jangan dikasih S ya Kalau untuk benda yang Tidak bisa dihitung Berikutnya ada most Sama kayak all Most itu artinya Adalah hampir semua Atau sebagian besar Benda setelahnya Kalau bisa dihitung Harus dijamatkan Tapi kalau benda setelahnya Tidak bisa dihitung Ya jangan dijamatkan Karena memang kata benda Yang tidak bisa dihitung Tidak boleh dijamatkan Teman-teman Nah berikutnya ada A number of Artinya sejumlah Maka bendanya setelahnya Harus dijamat ya Number of ini satu kata Teman-teman Sama kayak a lot of Nah ini disini juga A lot of itu masuknya Cardinal juga Gitu ya Ada juga An amount of Itu sejumlah Tapi benda setelahnya Khusus untuk yang Tidak bisa dihitung Gitu ya Kemudian ada few Sama a few Kalau few artinya sedikit Kalau few artinya beberapa Little A little Sama Little itu sedikit A little itu beberapa Nah bedanya few Few sama little Little apa Kalau few itu benda setelahnya Bisa dihitung Dan harus jamat Sedangkan little Sama a little Benda setelahnya harus Tidak bisa dihitung Atau uncountable Namanya uncountable Gak bisa jamat Gak bisa tunggal Pasti selalu bentuknya Kata dasar Seperti itu Nah ini hanya contoh aja Sebenarnya masih banyak lagi ya Seperti itu Nah untuk penjumlah disini Sebentar-benar ada yang bertanya Berarti kayak An amount of sugar Jangan dikasih S Jadi An amount of sugar Jangan dikasih S Tapi kalau kita bilangnya The number of sugars Nah itu nanti artinya beda Bukan gula ya Tapi jenis-jenis gula Jadi kalau teman-teman menemukan Kok ada kata benda Di soal TOEFL Yang gak bisa dihitung Kok di jamatkan Itu berarti bukan ke bendanya Tapi ke jenisnya Teman-teman Gitu ya Jadi kalau menemukan ada sugars Kok ada S-nya Padahal sugar gak bisa dihitung Nah itu berarti Bukan ke gula artinya Tapi ke jenis-jenis gula Karena gula itu jenisnya banyak Teman-teman Contohnya Glukus Sucrose Dan seterusnya itu Serkapan penggunaan Little dan Little Little Sebenarnya sama aja teman-teman Cuman beda artinya Kalau little itu nanti Artinya sedikit Gitu ya Kalau a little Artinya cukup Atau bisa diartikan Beberapa Gitu ya Atau sedikit tapi cukup Tapi kalau saya Lebih enak artikannya Beberapa gitu aja Karena gak enak Kalau kepanjangan kita ngertikan Sedikit tapi cukup Kan gak enak Gitu Atau kalau dari Di buku itu Nyebutnya gini teman-teman Little itu Maksudnya negatif Sedangkan little Maksudnya positif Kalau ada E-nya itu Maksudnya positif Teman-teman Seperti itu Kalau air yang Berlimpah Itu bilangnya Apa mister Pakanya much water Banyak air gitu ya Itu kita bilangnya Much Water Itu bisa kita Diartikan Air yang banyak Seperti itu Nah kalau pakai Little atau A little nya gimana Pakanya yang A little A little Air yang Beberapa air ya Kita mau bilang Ada banyak Ada cukup air lah Bisa diartikan Seperti itu Sama kayak A little water Seperti itu A little bit Itu keterangan Teman-teman ya A little bit Itu Dia ada dua Kelas kata Setahu saya Dia bisa jadi Keterangan Dia satu kata ya Teman-teman Dia bisa jadi Keterangan Dia bisa jadi Pronoun Atau kata ganti Beda Itu beda Kelas kata Sama kata sifat Apa beda Few dan Little Dalam penggunaannya Yang saya Sampaikan tadi Few Sama Little Jadi ini ya Teman-teman Ini itu untuk Benda yang bisa Dihitung setelahnya Dan harus jamak Sedangkan yang bawah Little sama little ini Untuk benda yang Tidak bisa dihitung Namanya tidak bisa Dihitung Jangan dijamakkan Contohnya Information Kita bilangnya Little information A little information Gitu ya Jadi Atau misalkan Waktu Saya hanya Saya hanya Punya Beberapa waktu Atau saya punya Waktu yang sedikit Itu kita bilangnya I have a little time Tapi cukup ya Kalau misalkan Saya tidak punya waktu Waktu saya sedikit Saya harus buru-buru Nah itu kita bilangnya I have little time Artinya kurang banget Sampai buru-buru Seperti itu Tapi untuk view Sama view Untuk yang bisa dihitung Nah ini hanya Contoh aja ya Teman-teman Sebenarnya ada banyak banget Seperti itu Gimana Mungkin ada Pertanyaan lagi Gak ada ya Teman-teman Terus Ada tambahan Untuk penanda jumlah ini Jadi gini teman-teman Kalau ada penanda jumlah Misalnya One Two Both Misalnya Almost Kalau setelahnya Mau dikasih off Itu bisa Artinya dia nanti Akan berubah Menjadi kata ganti Determiner itu Banyak yang bisa Berubah jadi kata ganti Cara menentukannya Gampang banget Setelahnya ada kata benda Tidak Sampai dia nabrak Kelas kata baru Gitu ya Nah kalau misalkan Ada kata benda setelahnya Sampai dia nabrak Kelas kata baru Berarti dia adalah Adjektif Bukan sampai Pokoknya penanda jumlahnya itu Tapi kalau setelahnya One misalnya Diikuti off Nah itu berarti Dia berubah menjadi Kelas kata ganti Prenown ya Seperti itu Nah Aturannya nanti Kalau kita One, two, three, four Dan seterusnya ini Kalau mau dikasih off Bisa Nah tapi ada syaratnya Dia tidak boleh Langsung ketemu Kata benda setelahnya Teman-teman Ya Jadi harus ada Salah satu dari ketiga ini Di tengah-tengahnya Off sama kata benda Gitu ya Contohnya gini Saya mau bilang Salah satu dari Anak-anak itu Kita bilangnya One Of The kids Atau the children Misalnya Sorry The Kids Biar pendek ya Teman-teman Nah one of The kids Kita tidak bisa bilang One of kids Aja tidak boleh Jadi harus ada The atau teman-teman Nomor satu sampai tiga tadi Salah satu Itu ya Itu kalau ada Offnya Tapi kalau tidak ada Jangan dikasih The Seperti itu Oke lanjut lagi Ke penanda Determiner berikutnya Ke jenis Determiner berikutnya Kita punya Yang terakhir ya Teman-teman Namanya Miscellaneous Miscellaneous itu Caranya kita bilang Yang lain-lain Dalam bahasa Inggris Ada tiga cara Ya teman-teman Kita bisa pakai Other Another The other Bedanya apa Padahal semuanya Artinya yang lain Ya teman-teman Bedanya adalah Other Itu nanti benda setelahnya Haruslah jamak Kalau bisa dihitung Kalau tidak bisa dihitung Ya jangan dijamakan Jadi other itu Pilihan setelahnya Cuma dua Satu Bendanya tidak bisa dihitung Dua Bendanya harus jamak Kalau bisa dihitung Seperti itu Nah sedangkan Another Ada kata An disitu Hanya bisa diikuti Benda yang bisa dihitung Dan tunggal Atau single noun Gitu ya Nah sedangkan The other Karena ada The disitu Dan The itu Tadi bebas ya Teman-teman Diikuti benda Apapun boleh Nah sama The other itu Benda setelahnya Bebas Gitu ya teman-teman Nah tapi teman-teman Disini harus Pay attention Dengan kata ini An itu sebenarnya Dia adalah Sama The ini ya Ini tambahan Dari kata other Ketambahan An sama The Nah nanti Kalau ada teman-temannya An sama The Di dalam salah satu Dari tiga ini tadi Maka kita harus Balik ke yang Kata dasarnya Karena aturannya tadi Kita hanya boleh Pilih salah satu aja Misalkan nih Ada kepemilikan Teman-teman Miliknya posesif ya Misalkan ada My Anakku yang lain Kita mau bilang gitu Misalnya ya Nah kita gak boleh bilang My another child Gak boleh Ya walaupun Childnya tunggal Singular Nah Kita bilangnya adalah My other child Kenapa kita gak boleh Pakai my another child Yang tadi saya sampaikan Teman-teman Ketiga Determiner pertama ini Hanya boleh pilih Salah satu Kalau kita bilang My another Nanti ada dua Yang menjelaskan Satu kata benda Ada my sama Un My miliknya posesif Un miliknya Artikel Gitu ya Jadi diingat-ingat Kalau ada penanda Yang lain Dari salah satu Tiga ini Maka balik ke Other Untuk bilang yang lain Seperti itu Oke lanjut lagi Jadi itu tadi adalah Determiner Teman-teman Oke ada Ada enam Determiner tadi Jenisnya Gak perlu dihafal Nanti setelah Setelah kelas Rekaman ter Upload Silahkan dicatat Ketika teman-teman paham Kalau belum paham Jangan dicatat Ditanyain dulu Gitu ya Karena kalau belum paham Dicatat ya Ketika buka catatan Pasti bingung Tapi kalau udah paham Gak dicatat Nanti bisa lupa Takutnya disitu Gitu ya Nah itu tadi Determiner Sekarang kita lanjut Ke adjektif Yang keluarga kedua Yaitu Deskriptif Atau epitet Nah deskriptif Atau epitet itu Hanya menambahkan Arti saja Teman-teman Sebentar Kak Kapan pakai Another dan The other Ini ya mis Bisa dilihat Kalau another Setelahnya Bendanya tunggal Kalau the other Benda setelahnya Boleh tunggal Boleh jamak Boleh juga Yang tidak bisa dihitung Nah mungkin bedanya Sama an sama de aja Kalau an itu kan Bendanya gak jelas Contohnya gini Saya kehilangan Bolpenku Saya butuh Bolpen yang lain Nah bolpen yang Bolpen yang lain Yang saya butuhkan Itu kira-kira Bolpen yang mana Tau gak teman-teman Pasti gak tau kan Karena di dunia ini Bolpen ada banyak banget Gitu ya Intinya bebas Saya butuh Bolpen mana aja Boleh Nah itu berarti kan Gak jelas Bolpennya yang mana Bolpennya yang mana Gak jelas Itu pakainya Tapi kalau misalkan nih Benda yang satunya Yang kita maksud Yang lainnya itu Udah jelas Contohnya gini Manusia itu memiliki Dua tangan Atau dua lengan Yang satu Adalah tangan kanan Nah tangan yang lainnya Itu kan gak ada tangan lain Selain tangan satunya Itu kita pakenya The other Jadi The other arm Is The left arm Seperti itu Itu bedanya Another sama the other Karena ada An sama the tadi Teman-teman An itu untuk Benda yang tidak jelas Yang mana Orang yang kita ajak Ngomong gak tau Contohnya gini Saya punya seekor kucing Nah kalau saya bilang Ke teman-teman Saya punya seekor kucing Teman-teman bisa tau gak Bisa bayangin gak Kucing yang mana Di antara Seluruh kucing di dunia ini Pasti gak bisa kan Nah itu yang dimaksud Dengan bendanya tidak jelas Nah tapi kalau bendanya Sudah jelas Orang yang kita ajak Ngomong itu Sudah pasti tau Bendanya yang mana Contoh ketika kita bilang Matahari terbit dari timur Nah matahari itu Orang pasti tau Yang kita maksud Matahari terbit itu Matahari yang mana Pasti tau Gak ada matahari lain Selain itu Nah kita bahasa inggriskan Matahari itu adalah The sun Pasti ada the nya Seperti itu Kemudian ada pertanyaan Berarti kalau Kalau ada yang nulis The others Ini salah ya mister Tidak salah miss The others itu ada Teman-teman Itu hanya beda kelas kata Matahari kita hari ini adalah Adjektif ya The others Yang ada S tanpa tanda petiknya Itu adalah Kata ganti Atau pronoun Sama others aja ya Kalau gak ada the nya Others itu Kalau gak ada Jadi gini Ada tiga ya Yang bisa jadi kata ganti Jadi ada another Other Sorry Another Others Maaf Kalau other aja gak bisa Teman-teman Others Kemudian Sama the others Atau the others Jadi the other itu Boleh Tanpa S Atau Pakai S Untuk yang kata ganti Jadi Ketiga ini Bisa jadi Kata Maksudnya Ketiga ini kata ganti Kalau yang another Ada kata benda setelahnya Itu bukan kata ganti Kata ganti sama kata benda itu Sorry Kata ganti sama kata sifat itu Teman-teman bedanya Kalau kata sifat menjelaskan kata benda Ada kata benda setelahnya Contohnya Another person Another pen Another woman Nah itu another nya kata sifat Tapi kalau dia kata ganti Setelah another itu Titik Contohnya I lost my pen I need another Titik Nah itu another itu kata ganti Kelas katanya Itu bedanya another yang kata sifat Sama another yang Kata ganti Seperti itu Gitu ya Jadi kalau ditanya Apakah the others itu salah Jawabannya tidak Salah Hanya beda kelas kata Itu kata ganti Teman-teman Oke yang saya sampaikan tadi ya Beberapa jenis determiner Itu bisa jadi kata ganti Contohnya One Contohnya Both Contohnya lagi Banyak teman-teman Ada Contohnya That That itu bisa juga Jadi kata ganti Contohnya Saya perlu itu I need that Nah itu that nya kata ganti Bukan kata sifat Nah bedanya dengan kata sifat Gimana Ada kata benda setelahnya Contohnya I need that car Saya butuh mobil itu I need that computer Nah itu that nya Bukan kata ganti Teman-teman Karena kata ganti Tidak boleh ditambahi Kata benda Nanti jadi double posisinya Jadi itu kata sifat Bukan kata ganti Seperti itu Gitu ya Oke lanjut lagi Ke Adjektif yang kedua Yaitu deskriptif Atau epitet Ini tiap buku Sebenarnya beda-beda Teman-teman Istilahnya ada yang nyebutnya Deskriptif Adjektif Ada yang nyebutnya epitet Nah apapun itu penyebutannya Yang penting teman-teman Bisa bedakan dengan Determiner gitu ya Nah epitet itu Kata sifat Yang menambahkan arti aja Oke Dan ada delapan kategori Yaitu yang pertama Quality atau karakter bendanya Atau bagaimana sih bendanya Dari Dari luar Atau dari sekilas gitu ya Atau secara garis besar Gimana sih bendanya Gitu ya teman-teman Kemudian ada size Ukuran bendanya Age atau temperature Itu umur atau suhu bendanya Berikutnya ada participle Bendanya itu yang ngapain Atau yang diapain gitu ya Kemudian shape itu Bentuknya bendanya kayak gimana Color itu warnanya apa Origin atau location itu Benda itu dimana Atau dari mana Asalnya Kemudian material itu adalah Benda itu dibuat Dari bahan apa Seperti itu Jadi bahan lah Bisa dibilang seperti itu Oke Nah untuk contoh Masing-masing kategori Misalnya yang kualitik Atau karakter dulu Teman-teman Misalnya arid Artinya kering Sama kayak dry Atau gresang gitu ya Excessive Artinya berlebihan Essential Artinya penting Accurate Akurat Brittle Lapu Atau rapuh gitu Sama kayak fragile Distinct Sama kayak different Sama kayak Ya distinct itu adalah Eh sorry Distinct itu Ya kalau gak salah Artinya berbeda Teman-teman Tau saya ya Sama kayak distinctive Itu sinonim Nah berikutnya ada size Size itu ukuran bendanya Contohnya ada tiny Sangat kecil Massive Besar Large Besar Microscopic Mikroskopis Wide Luas Tall Tinggi Nah berikutnya ada Edge atau temperature Jadi suhu Sorry Umur bendanya itu Contohnya ada Old Tua Modern Itu ya modern Ancient Itu kuno Arkaik Itu kuno Juga Nu Itu baru Klasik Itu klasik Misalnya lagi ada Antic Unique Dan seterusnya Itu yang termasuk Kedalam umur Yang termasuk Kedalam suhu Contohnya adalah Warm Angat Cold Dingin Cool Sejuk Hot Panas Gitu ya Dan masih banyak lagi Kalau nemu kata-kata Yang diartikan itu Termasuk ke suhu Ya berarti masuknya disini Nah pertanyaannya Kenapa kok umur Sama suhu Itu dijadikan satu Karena mereka boleh Dibolak-balik Teman-teman Jadi kalau ada umur Sama suhu Boleh umur dulu Atau boleh suhu dulu Baru umur Atau suhu setelahnya Gitu ya Nah berikutnya Ada participle Participle itu adalah Kata sifat Yang dibuat Dari kata kerja Yaitu verb ing Caranya kita bilang Yang me Atau verb tiga Caranya kita bilang Yang di Contoh teman-teman Existing Yang ada Fascinating Yang menarik Alternating Yang berubah-ubah Required Yang dibutuhkan Intended Yang dimaksudkan Atau yang diniatkan Gitu ya Used Yang telah dipakai Atau yang bekas Biasanya kita menyebutnya bekas Jadi bekas itu Pakainya used Aja teman-teman Bukan second ya Kalau second itu kedua Nah belum tentu Kita beli barang bekas Itu yang kedua Tangan kedua gitu ya Jadi kita bilangnya Misalnya Saya membeli Sebuah Mobil bekas Kemarin I bought A used car Yesterday Seperti itu Itu contoh ya Verb ink sama Verb tiga Yang jadi kata sifat Ulangi Partisiple Kak itu apa Partisiple itu Kata sifat Adjektif ya Tapi wujudnya itu Verb ink dan verb tiga Nah seperti itu Atau kalau saya balik ya Verb ink atau verb tiga Fungsinya menjelaskan Kata benda Atau Istilahnya Kata sifat Seperti itu Jadi kata sifat itu Menjelaskan Kata benda Nah itu Partisiple Contohnya Ide yang Menarik Misalnya Fascinating Idea Contohnya lagi Alat yang Dibutuhkan Required Equipment Atau Required tool Misalnya Gitu ya Contohnya Used car tadi Sebuah mobil yang Terpakai Atau yang bekas Oke lanjut lagi Berikutnya ada Shape Bentuk dari bendanya Kayak apa Contohnya ada Circle Itu dia bulat ya Flat Artinya datar Round Itu bola Bulat bola Tiga dimensi itu Concave Itu adalah cekung Kalau convex Cembung Gitu ya Dan masih banyak lagi Ini hanya contoh aja Berikutnya ada Color Jadi warna bendanya itu apa Misalnya ada Purple Ini bacanya Per ya Bukan par Teman-teman Banyak yang bilangnya Purple Atau biasanya Kura-kura disebutnya Turtle Itu bacanya bukan Turtle Tapi turtle Pakai Purple Nah purple Artinya ungu Vibrant Artinya berwarna-warni Sama kayak Colorful Colorless Itu tidak berwarna Reddish Itu kemerah-merahan Yellowish Kekuning-kuningan Bluish Kebiru-biruan Dan seterusnya Gitu ya Ini contoh Dari warna Berikutnya ada Origin Or location Jadi dari mana Benda itu berasal Atau di mana Benda itu diletakkan Contoh Spanish Dari Spanyol American Dari Amerika French Dari Perancis British Dari Inggris European Dari Eropa Indonesian Misalnya Itu dari Indonesia Russian Dari Rusia Chinese Dari Cina Dan seterusnya Gitu ya Dan yang terakhir adalah Material Atau bahan Benda itu Benda itu dibuat Dari bahan apa Contoh Wooden Nah ini yang terbuat Dari kayu Misalkan Wooden Chair Kursi yang terbuat Dari kayu Atau kursi kayu Kemudian ada Cotton Cotton itu Katun Atau kapas Misalnya Cotton Candy Permen Kapas Tapi itu beda Itu beda Sorry Kemudian metal Misalnya Metal Table Jadi meja Atau metal desk Jadi meja Besi Misalnya Atau meja logam Kemudian plastik Misalnya plastik Toys Mainan-mainan plastik Gitu ya Diamond Dibuat dari Berlian Contohnya diamond ring Gitu ya Cincin berlian Concrete Concrete itu beton Contohnya ya Concrete Building Jadi bangunan Beton Seperti itu Nah itu tadi adalah Ketujuh Sebenarnya delapan ya Cuman yang satu Dijadikan Oh sorry Memang delapan Teman-teman maaf Ada delapan Keluarga Deskriptif Atau Epitaph Kalau rotten Rotten itu artinya Busuk ya Tetapi dari kata rot Ya tapi Boleh dianggap Sebagai participle Gak apa-apa Karena dia Vepiga Teman-teman Tapi gini ya Tidak semua Yang berbentuk Vepiga itu Contohnya gini Teman-teman Worried Worried itu Kalau teman-teman cek Dia Bukan kata kerja loh Dia adalah Worried Ini ya Yang artinya Cemas Itu dia adalah Kata sifat Contohnya lagi Bingung Bingung itu Confused Itu kata sifat Teman-teman Memang ada kata Confused itu Vep 1 Dan Vep 3 nya Ya memang Confused ini Artinya dibingungkan Seperti itu ya Nah cuman Cuman Kalau teman-teman Cek confused Langsung Itu dia memiliki Kelas kata Ejective langsung Contohnya rotten Rotten itu Ejective teman-teman Kalau dicek di Atau kita coba Cek di kamus ya Kita buktikan Nah teman-teman lihat Rotten itu masuk Kedalam Ejective Ternyata Jadi dia bukan Sebenarnya bisa sih Vep 3 itu nanti Artinya ada Tapi dia gak bisa pasif Rotten itu artinya Membusuk Jadi kalau rotten Berarti itu dari Kata sifat asli Nah masuknya kemana Masuknya dia berarti Dequality atau karakter Jadi kualitas Sama sifat bendanya Karakteristik bendanya Seperti itu Nah forbidden itu Juga sama Forbidden itu juga Kata sifat Teman-teman Walaupun ada Kata forbid Itu kata kerja Gitu ya Nah beberapa Memang Pop 3 itu Mirip-mirip Kalau kita cek Rotten itu ada Rotting itu ada Itu kata kerja Artinya membusuk Gitu ya Oh sorry Tapi ternyata Pop 2-nya Dan Pop 3-nya Itu bukan rotten Teman-teman Ternyata rotet Itu Pop 2 sama Pop 3-nya Jadi rotten itu memang Dia kata sifat Kemudian Kalau forbidden Forbidden treasure Misalnya Nah Yang terlarang Misalnya Apa namanya Harta karun terlarang Nah forbidden itu Sebenarnya dari kata Forbid Kalau popnya ya Artinya melarang Itu pop Satunya Nah forbidden Tapi kalau teman-teman Cek forbidden Dia bisa menjadi Kata sifat asli Sama kayak Confused tadi Nah ya kan Forbidden Adjective Nah memang Seperti Nah bahasa Inggris Teman-teman ya Jadi Pop 3 itu Memang ada Beberapa jenis Kata kerja itu Yang memang Pop 3-nya itu Ada yang Memang kata sifat Seperti itu Nah memang Kalau pop 3 Berdiri sendiri Itu ya Kata sifat Teman-teman Gitu ya Baik Kita lanjut lagi Teman-teman Ke jenis Kata sifat Yang terakhir Namanya adalah Noun ajang Atau ada juga Yang nyebutnya Noun adjective Biar lebih mudah Katanya Nah noun ajang Atau noun objective Itu apa Noun adjective Itu adalah Atau noun ajang Itu adalah Adjective Atau kata sifat Yang dibuat dari Kata benda Atau wujudnya Itu kata benda Nah tapi fungsinya Itu sebagai kata sifat Jadi ada kata benda Tapi menjelaskan Kata benda lain Nah itu Namanya noun ajang Contoh teman-teman Di dalam frase Pencil case Atau kotak pensil Kalau saya bilang Kotak pensil Atau misalnya nih Anggap aja kita Misalkan teman-teman Penjaga Toko Atau krok gitu ya Nah terus saya Membeli ke teman-teman nih Saya membeli kotak pensil Kira-kira teman-teman nanti Mengambilkan kotaknya Atau pensilnya Kalau saya bilang Misalnya Mas atau Mbak Beli kotak pensil Kira-kira yang teman-teman Ambilkan nanti Kotaknya atau pensilnya Nah kotaknya ya Teman-teman Entah di dalam kotak itu Ada pensil atau tidak Itu tidak peduli Nah tapi wujud kotak pensil Itu tempatnya Atau kotaknya Gitu ya Gak mungkin kita beli Ketoko pensil Pak beli kotak pensil Sama Bapaknya Dikeluarin pensil Itu gak mungkin Nah kata pensil Di dalam frase kotak pensil Itulah yang disebut Dengan penjelas Atau Nyebutnya modifier ya Kalau dalam bahasa Inggris Teman-teman Nah kalau di dalam Adjektif itu Dinamai sebagai Noun ajang Jadi kata benda Tapi dia menjelaskan Kata benda lain Padahal yang harusnya Menjelaskan kata benda Itu kan kata sifat Dan Noun ajang itu Kalau sudah Kan noun ajang itu Itu kan adjektif teman-teman Jangan dijamakan Jadi jangan bilang Pencil case Jangan ya Cukup bilang Pencil case aja Contoh lagi Toko sepatu Toko sepatu itu Shoe store Wujudnya toko Bukan sepatu Saya mau pergi ke toko sepatu Nah pasti yang kita Yang kita tuju itu Sebuah toko Bukan sebuah sepatu Gitu ya Sama kayak kita Misalkan beli Bedak bayi ke toko Pak beli bedak bayi Pasti sama bapaknya Dikeluarin bedak Gak mungkin Dikeluarin bayi Pak beli bedak bayi Sama bapaknya Dikeluarin bayi Pasti kita bingung Teman-teman Loh gimana ini Pasti Gak mungkin lah Maksudnya Jual anak Kan gak mungkin Jadi baby powder Makanya Kata baby Atau kata bayi Di situ Itu hanya sebagai Penjelas kata bedak Itulah yang disebut Dengan noun ajang Teman-teman Nah selain noun murni Atau noun asli Yang bisa jadi noun ajang Jaren Itu juga bisa jadi noun ajang Atau verb ink Kalau teman-teman masih ingat jaren Jaren itu verb ink Tapi fungsinya sebagai kata benda Nah jaren itu kan Verb ink yang fungsinya kata benda itu Bisa dialih fungsikan lagi Menjadi kata Sifat Namanya noun ajang ini Contohnya adalah Drawing pen Penalukis Kemudian running shoes Sepatu lari Kemudian sewing machine Mesin Jahit Seperti itu Kalau jamaknya gimana mister Untuk misalkan Jamaknya ballpen ya Misalkan ballpennya banyak ya Kita bilangnya Drawing pens Seperti itu Misalnya kalau Toko sepatunya banyak Kita bilangnya Shoe stores Kalau kotak pensilnya banyak Itu kita bilangnya Pencil cases Jadi yang dijamaakan adalah Bendanya Bukan kata sifat Sifat itu gak bisa dijamaakan Contoh kata Beautiful Cantik itu ya Beautiful Itu gak bisa kita bilang Beautiful Itu gak ada Mahal itu misalnya Expensive Kita gak bisa bilang Expensive Itu gak bisa Jadi yang bisa dijamaakan Itu cuman kata benda Seperti itu Nah makanya Kalau kata benda Sudah jadi kata sifat Tidak bisa dihitung Gak bisa dijawabkan Seperti itu Nah itu tadi adalah Materi tentang kata sifat Ini gak perlu dihafal Silahkan teman-teman Boleh screenshot Atau difoto dulu Mungkin sambil Kalau mau ada pertanyaan Silahkan teman-teman Aman ya Sepertinya tidak ada pertanyaan Dan saya rasa Sudah di screenshot Karena screenshot kayaknya Gak sampai 5 detik Teman-teman Oke mari kita lanjut Ke contoh Soalnya Jadi Contoh soalnya Kurang lebih seperti ini Caranya sama teman-teman Dicari predikatnya dulu Kalau ditarik Dari depan ke belakang Disitu ada kata Aroused Oke ada objeknya disitu Berarti dia Bob 2 Subjeknya adalah Social crusade Kemudian Cari predikat lagi Nah disitu Gak ada predikat lagi Berarti kalimat sudah lengkap Yang gak ada conjunction juga Yang menghubungkan 2 SP Gak ada Nah berarti masalahnya Bukan disentencing Tapi masalahnya Depressing Nah kalau masalahnya Depressing Teman-teman cermati Titik-titik Disitu masuk ke dalam Bagian apa Apakah di dalamnya Subjek kah Apakah di dalamnya Predikat kah Di dalamnya objek kah Atau di dalamnya Keterangan Gitu ya Nah kalau kita lihat disitu Titik-titik berada Di sebelum Kata benda di subjek Yaitu crusade Nah itu tempatnya Kata sifat Carikan ABCD Yang kata sifat Kebetulan Di pilihan ABCD Kata sifat Cuman satu Teman-teman Ada yang masih ingat Yang mana ABCD tadi Nah jawabannya adalah Yang alpha Ya teman-teman Nah kalau Jadi jawabannya yang alpha No itu artinya Sama dengan zero Dia penanda jumlah Dari kata benda Nah kalau nothing Sama non Itu dia satu kelas kata Yaitu kata ganti Atau pronoun Nah bedanya apa Serta nothing sama non Nothing itu khusus Untuk benda Tidak ada Tapi untuk benda Misalkan Saya gak punya apa-apa I have nothing Misalnya seperti itu Nah tapi kalau non Itu bisa nothing Bisa no one Atau nobody Artinya saya tidak punya Apa-apa Dan tidak punya Siapapun Gitu ya Jadi sama Kelas katanya adalah Kata ganti Non itu boleh manusia Atau selain manusia Sedangkan nothing Khusus untuk Selain manusia Seperti itu Nah kalau not Itu adalah Kata keterangan Tempatnya bukan disini Besok kita akan bahas ya Teman-teman Dimana Kita menaruh Kata keterangan Di dalam frase Seperti itu Nah nanti kalau dibaca Jadinya ya Kalimat betulnya adalah No social crusade Aroused Elizabeth Williams Enthusiasm More than the expansion Of the educational facilities For immigrants To the United States Kalau diartikan Tak ada Satupun Perjuangan sosial Membangkitkan Antusiasmenya Elizabeth Williams Lebih daripada Atau lebih dari Ekspansi Atau perluasan Fasilitas pendidikan Bagi para imigran Yang pergi ke Amerika Serikat Seperti itu Contoh kedua ya Teman-teman Caranya sama Dicari predikat dulu Sebenarnya Berarti kata sifat Sama benda Tempatnya bisa Dimana saja Gak hanya di awal kata Berarti kata sifat Sama benda Tempatnya bisa Dimana saja Maksudnya Dimana saja Misana Kalau kata sifat Kan tadi saya sampaikan Di sebelumnya Kata benda Tempatnya Nah kalau kata benda Ya tempatnya Kalau gak subjek Ya objek Seperti itu Maksud pertanyaannya Begitu bukan Misana Oke dapat ya Nah kata benda Entah itu di subjek Atau objek itu Bisa ditambahi Atau diperpanjang Oleh kata sifat Sebelumnya Seperti itu Nah itu kan karena Titik-titiknya Di sebelum kata benda Di subjek Nah berarti itu Tempatnya kata sifat Seperti itu Kalau diisi kata ganti Gak boleh ya sir Yang bravo sama delta Ya gak boleh teman-teman Nanti subjeknya Double Kata ganti itu Fungsinya sebagai subjek Atau objek Sama kayak kata benda Nah bedanya Kata ganti sama kata benda Kata benda boleh Ditambah kata sifat Kalau kata ganti Tidak boleh The nothing itu Gak ada teman-teman Denan yang N-O-N-E Gak ada Adanya denan N-U-N Itu film horror ya Artinya Suster Suster itu Kalau diartikan seperti itu Gitu ya Oke lanjut lagi Ke contoh berikutnya Caranya sama Dicari predikat dulu Teman-teman Disitu di setelah koma Itu ada auxiliary verb Yaitu can achieve Nah tapi sebelumnya Predikat itu Ada koma satu Itu gak boleh Teman-teman Maksudnya gak boleh Itu gini Subjek sama predikat itu Adalah bagian yang Sama-sama penting Di dalam kalimat Nah sedangkan koma itu Untuk memisahkan Informasi penting Dengan informasi tambahan Gitu ya Nah sedangkan disini Ini kita butuhnya Sama-sama informasi yang penting Yaitu subjek predikat Harus ada di dalam kalimat Nah artinya Greyhound ini Walaupun dia kata benda Ini bukan subjek Teman-teman Karena ada yang memisahkan Satu koma Nah subjek predikat itu Kalau dipisah satu koma Gak boleh Tapi kalau dua koma Malah gak apa-apa Jadi carikan ABCD Yang ada satu koma lagi Gitu aja teman-teman Nah jawabannya adalah Yang delta Nanti kalau dibaca The fastest dog The greyhound Can achieve speeds Up to 36 miles per hour Kalau diartikan Jenis anjing tercepat Atau namanya adalah Greyhound Kalau saya gak salah Bahasa Indonesia Itu anjing butan Itu dapat mencapai kecepatan Hingga 36 mil per jam Seperti itu Nah informasi yang diapit oleh Dua koma itu Biasanya orang nyebutnya Apositif Atau informasi tambahan Itu kalau dihapus Gak masalah Jadi kita cuma bilang The fastest dog Can achieve speeds Up to 36 miles per hour Itu idenya Atau informasinya Tidak berubah Intinya sama Gitu ya teman-teman Gimana bedain Dia butuh kata sifat Atau yang lainnya Nah kalau kata sifat kan Tempatnya udah jelas ya mis Sebelum kata benda Ya kan Jadi kalau misalkan Ada subjeknya Sudah ada Titik-titik Di sebelumnya Nah itu tempatnya Kata sifat Gitu Jadi dilihat tempatnya Makanya hari ini Kita belajar kata sifat Dan tadi sudah saya jelaskan Tempat kata sifat Dimana Seperti itu Gitu ya Nah dari awal Kita belajar dengan Cara mengenali Apa yang hilang Dimana tempat yang Maksudnya Yang hilang sesuatu Di titik-titik disitu Itu bagian apa Atau tempatnya dimana Seperti itu Jadi Supaya kita tahu Apa namanya Kalau yang hilang disitu Adalah adjektif Kita harus paham Tempatnya adjektif Dimana Di dalam kalimat Gitu ya Nah itu yang kita pelajari Hari ini tadi Oke coba ya Lanjut ke nomor berikutnya Kalau kita tarik Dari depan ke belakang Disitu ada predikat is Subjeknya adalah Wilmington oil field Teman-teman Oke Nah berarti Predikat sudah lengkap ya Subjek predikat sudah lengkap Gak ada masalah Dengan sentencing Masalahnya adalah Di phrasing Nah kalau kita lihat Disitu Titik-titik Itu terletak Di setelah kata One Ada off-nya Nah yang saya sampaikan tadi Kalau ada penanda jumlah Contohnya kata one Disetelahnya kok ada off-nya Ya teman-teman Itu tidak boleh langsung ketemu kata benda Ya Harus ada kata the Atau teman-temannya the Nah kebetulan di pilihan ganda Yang ada the-nya Itu cuma di satu pilihan Yaitu yang bravo Ya betul teman-teman Jawabannya adalah Yang bravo Gitu ya Jadi nanti kalau dibaca The Wilmington oil field In Long Beach California Is one of the Most productive oil fields In the continental United States Kalau diartikan Ladang minyak Wilmington Di Long Beach California Merupakan salah satu dari Ladang minyak yang paling produktif Di daratan Amerika Serikat Seperti itu Baik kita next ke nomor berikutnya Caranya sama Dicari predikat dulu Disitu ada kata results Subjeknya adalah A federal type ya teman-teman Kemudian sudah tidak ada predikat lagi Juga tidak ada conjunction Yang menghubungkan dua subjek Dua Predikat gitu ya teman-teman Nah titik-titik terletak Di setelah kata benda In Eh maksud saya bukan kata benda Maksud saya preposisi Maaf teman-teman Preposisi in Masih ingat Preposisi itu setelahnya Harus wajib ada kata benda Untuk dirubah menjadi kata keterangan Ya kan Nah sayangnya dipilihan ganda itu kan panjang-panjang Teman-teman Gak ada yang cuma satu kata Kata benda aja gak ada Nah berarti kita harus Mengerti kalau kata benda itu Bisa dipanjangkan sebelumnya Dengan kata sifat atau adjektif Jadi cari urutan Adjektif dulu Baru kata benda Di pilihan ABCD Ya Kita cek satu-satu Yang alpha disitu ada E Itu dari keluarganya Kata sifat Determiner Yaitu artikel ya Kemudian vertikal Itu dia adalah shape Atau bentuk dari bendanya Teman-teman Itu miliknya Bentuk itu miliknya descriptive ya Atau epitaph Berikutnya ada power Artinya kekuasaan Dia adalah kata benda Fungsinya disitu sebagai non-adjektif Atau non-adjektif Nah kata benda yang dijelaskan adalah Distribution Ketemu ya teman-teman Jawabannya adalah yang Alpha Nah kalau yang bravo Kenapa salah Disitu ada predikat lagi Yaitu distributed Charlie kenapa salah Tidak ada kata benda sama sekali Sedangkan sebelum titik-titik Itu ada preposisi Kita butuh kata benda Kalau yang delta Disitu ada predikat lagi Yaitu is Nanti predikatnya jadi double Materi hari pertama ya teman-teman Kalimat Kalau Atau hari kedua nih Kalau mau ada dua predikat Harus ada conjunction Tapi disitu gak ada conjunction Nah jadi jawabannya yang alpha Nanti kalau dibaca A federal type of government Results in A vertical power distribution Kalau diartikan Jenis pemerintahan federal Berakibat pada Penyaluran kekuasaan secara vertikal Atau yang berbentuk vertikal Seperti itu Nah itu tadi contoh-contohnya Teman-teman Mungkin ada pertanyaan dulu nih Sebelum Berarti adjective-nya Harus lengkap ya mister Kalau harus lengkap Tidak Karena disini kebetulan aja Kebetulan pilihannya Ada yang lengkap Ya Mau gak mau Kita harus Carikan yang Itu gitu Karena gak ada yang distribution aja Itu gak ada teman-teman Gitu ya Jadi kalau apakah Harus lengkap Jawabannya tidak harus Gimana teman-teman Kita dapat pertanyaan lagi Kalau kebetulan ada Ya berarti memang Karena kita juga gak bisa Merubah soal Maksudnya kita gak bisa protes Saya gak mau ini lengkap Gak bisa Karena kita dikasihnya Memang dari sananya Memang seperti itu Misalnya ketika teman-teman tes nanti Seperti itu Gitu ya Nah kita lanjut lagi Ke latihan soal Disini ada satu soal Dicoba dulu 30 detik Dimulai dari sekarang Selanjutnya Oke 30 detik sudah habis Dan ada jawaban alpha Dan juga jawaban Charlie Ada jawaban no Oke Mari kita cek bersama teman-teman Seperti biasa Dicari predikat dulu Disitu ada is Subjectnya adalah virus Kemudian ada conjunction that Yang mana dia sekaligus Menjadi subject ya Teman-teman Nah kok bisa gitu Karena setelahnya ada predikat Replicates Nah kalau teman-teman Mukan ada conjunction Terutama that biasanya ya Atau which ada who Misalnya Kok setelahnya langsung diikuti Predikat Berarti dia merapal Sekaligus Sebagai subject Jadi conjunction Dan subject Jadi satu Seperti itu Nah berarti kalimat Sudah lengkap ya Subject predikat Conjunction Subject predikat Tidak ada masalah Dengan sentencing Masalahnya di phrasing Titik-titik berada Di sebelum kata Benda virus Berarti disini Kita butuh Kata sifat Ya teman-teman Kita cek ABCD Yang alpha ada conjunction Sedangkan kalimat Hanya memiliki Satu subject Maksudnya Dua subject Dua predikat Yang sudah dihubungkan Dengan satu conjunction That Nah maka kita tidak perlu Conjunction lagi Karena kalau ada dua conjunction Subject predikat Harus ada tiga Teman-teman Gitu ya Alpha gak bisa Kalau yang bravo Ada predikat lagi Sedangkan tidak ada Conjunction lagi disitu Alias predikat Disoal sudah cukup ya Kalau yang Charlie Ada E Kemungkinan bisa Teman-teman Adjektif Nah kalau yang delta Ada subject lagi Ada predikat lagi Tidak ada conjunction Tidak bisa Maksudnya tidak ada Conjunction lagi ya Itu gak bisa Nah yaudah berarti Jawabannya yang Charlie Nanti kalau dibaca A virus Is a tiny infectious agent That replicates Inside living cells Kalau diartikan Sebuah Seekor virus Atau sebuah virus Merupakan sejenis Pelaku infeksi Yang sangat kecil Yang bereplikasi Atau yang membelah diri Di dalam sel-sel hidup Seperti itu Dalam satu kalimat Kata E Bisa aja Double yang Mister Maksudnya ya ya Jadi Dalam satu kalimat Kata E Apakah boleh Ada lebih dari satu Jawabannya boleh Asalkan Itu Ada lebih dari satu Kata benda yang dijelaskan Contoh teman-teman Di sini ini menjelaskan Kata benda agent Nah misalkan Yang di sini Yang di depan Itu menjelaskan Kata virus Yang saya sampaikan tadi Yang tiga tadi ya Yang pertama Artikel Demonstratif Sama Posesif tadi Yang tiga Ini teman-teman Tiga determiner Yang pertama tadi Itu kita hanya Boleh pilih salah satu aja Untuk menjelaskan Satu kata benda Jadi kalau misalkan Virus di sini ya Ini kan kata benda Ya Di sini ada E sama D nya Itu salah D E itu salah Atau E D itu salah My The virus Juga salah Jadi pilih salah satu aja Kalau sudah ada The ya virus A virus My virus That virus Gitu aja Nah tapi kalau di sini Sudah ada that virus Sudah ada kata bendanya Setelah Pokoknya di bagian Kalimat yang lain Ada kata benda lagi Dijelaskan sama E lagi Gak apa-apa Gak masalah Karena ada kata benda Yang dijelaskan Seperti itu Dan kata bendanya Beda Gitu ya Oke lanjut lagi ya Teman-teman Ke nomor berikutnya Silahkan dicoba dulu 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan Oke Thumbs up Waktunya habis Dan saya lihat Semuanya menjawab alpha Mari kita cek bersama Disitu ada predikat Is also known Subjectnya adalah Element goal Kemudian ada Conjunction because Subject goal Predikatnya adalah Is Ya teman-teman Kemudian tidak ada Predikat lagi Juga tidak ada Conjunction yang Menghubungkan Dua subject Dua predikat Berarti kalimat Sudah lengkap ya Subject predikat Conjunction subject Predikat Nah titik-titik Berada di sebelum Kata benda goal Yang mana tempatnya Kata sifat Berarti kita masukkan Kata sifat Ya jawabannya Yang alpha ya Teman-teman Bravo kenapa salah Karena ada predikat lagi Pemborosan predikat Charlie kenapa salah Karena ada Conjunction dead Nanti conjunctinya Jadi dua Kalau ada dua Conjunction Subject predikat Berarti harus tiga Sedangkan di soal Subject predikat Cuma dua Jadi tidak perlu Conjunction Charlie salah Karena ada conjunction Delta juga sama Kayak yang Charlie Kita tidak butuh Conjunction Lanjut lagi Ke nomor berikutnya Silahkan teman-teman 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan Oke Waktunya habis Dan saya lihat Semuanya menjawab Alpha ya Mari kita cek Teman-teman Disitu ada predikat Has captivated Subjectnya adalah The exploration Ada conjunction Although Oke Nah kemudian Ada predikat lagi Has occurred Subjectnya adalah Growth Nah berarti kalimat Sudah lengkap ya Subject Sorry Conjunction Subject predikat Koma Subject Predikat Gak ada masalah Dengan sentencing Masalahnya di phrasing Titik-titik Terletak di bagian Subject Di dalamnya subject Sebelum kata benda growth Itu tempatnya Kata sifat Nah berarti jawabannya Yang alpha Betul Bravo sama Charlie Kenapa salah Karena ada conjunction lagi Yaitu so sama but Sedangkan disitu Tidak ada predikat lagi Ya Kalau yang delta Kenapa salah Ada subject predikat lagi Tapi gak ada conjunction lagi Delta gak bisa Oke Jadi jawabannya yang alpha Oke Bedanya It sama it is Apa sir Nah kalau it itu Satu kata ya Teman-teman It's itu kepemilikan Oke Nah tapi kalau it is Itu dua kata It itu adalah kata ganti Fungsinya subject Is itu adalah kata kerja To be ya Licking verb Fungsinya sebagai predikat Seperti itu Jadi kalau it's itu bukan kalimat Kalau it is itu udah bisa jadi kalimat Tapi ini kalimat menjawab ya Untuk menjawab teman-teman Misalkan ada yang tanya Apakah ini enak Is it delicious Nah kita mau bilang yes Itu pakai it is juga boleh It is Nah itu Ini enak Kita gak perlu kita ulangi deliciousnya Jadi kita cukup bilang It is Seperti itu Kalau gak ada koma Apakah bisa ditambah conjunction Misalnya nih Kita masukkan so Atau but lah misalnya Teman-teman Gak ada koma Nah jawabannya gak bisa Jadi Kenapa koalasannya gak bisa Karena yang dihubungkan nanti Benda yang berbeda Masih ingat Conjunction fanboys itu Harus bisa menghubungkan Dua yang sama Kalau misalkan setelahnya Chief Growth Growth itu dia adalah Kata benda umum ya Sedangkan sebelumnya itu Sentris kata benda waktu Teman-teman Nah artinya gak bisa Gak nyambung nanti Kalau diartikan Seperti itu Jadi kalau ditanya Apakah kalau gak ada komanya Bisa kita masukkan Bravo sama Charlie Jawabannya tetap gak bisa Karena nanti Maknanya yang Jomplang gitu ya Teman-teman Atau gak bisa dipahami Jadinya Seperti itu Oke kita lanjut ya Teman-teman Ke nomor berikutnya Silahkan 30 detik dimulai dari Sekarang Oke waktunya habis Dan saya lihat Ada jawaban Charlie ya Semuanya menjawab Charlie Ada juga jawaban Alpha Mari kita cek bersama Seperti biasa Kita cari predikat dulu Di soal Oke Oke ada pertanyaan juga Sir tolong jelaskan It is Atau is it Oke nanti saya jelaskan Dua-duanya benar teman-teman Cuman beda penggunaannya Nah Untuk Soal ini dulu Disitu kita cari predikatnya dulu Disitu ada kata word Top 1 Subjeknya adalah chambers Artinya ruangan-ruangan Atau Kalau dalam kasus ini Karena ngomongin jantung ya Berarti mungkin Bilik teman-teman Bilik kanan Bilik kiri itu ya Kalau gak salah Kemudian Tidak ada predikat lagi Juga tidak ada Conjunction yang menghubungkan Dua subject Dua predikat Berarti kalimat sudah lengkap Oke Subject predikat sudah lengkap Nah kalau kita lihat Di pilihan yang alpha Disitu ada conjunction If Kita gak butuh conjunction Kalau subject predikat Cuman satu Ya Materi chapter 2 Kalau yang bravo For of itu sebenarnya Bisa jadi penanda jumlah Teman-teman Nah cuman kalau ada penanda jumlah Dia pakai of Itu gak boleh langsung Ketemu kata benda Of nya Harus ada The Atau temen-temennya The Keluarganya The Tapi disitu gak ada Bravo gak bisa Teman-teman Kalau yang Charlie Disitu the four Nah kemungkinan Charlie bisa Penanda jumlah Gak ada of nya Ketemu kata benda langsung Gak apa-apa Nah kita tahan dulu Kalau yang delta Ada predikat lagi Tidak ada Conjunction Tidak bisa Jadi jawabannya yang Charlie Nanti kalau dibaca Jadi keempat ruangan Atau keempat bilik Dari jantung Selalu bekerja bareng Untuk memastikan Sirkulasi darah Yang efisien Seperti itu Nah sekarang saya menjelaskan Sedikit tentang It is sama Is it teman-teman It is itu kalimat positif Contohnya It is my pen Ini bullpenku Nutupnya kalimat Itu pake titik Nah tapi kalau kita Pakainya is it Itu juga kalimatnya Gak salah ya Is it my pen Nah nanti kalau dibacanya Naik Is it my pen Itu ditutupnya pake Tanda tanya Jadi kalau Sir tolong jelaskan Yang bener It is atau is it Dua-duanya bener Tapi ada bedanya Kalau it is Itu kalimatnya positif Kalau is it Kalimatnya Kalimat tanya Seperti itu Jadi kalau It is my pen Ini bullpen saya Is it my pen Apakah ini bullpen saya Masih ingat ya teman-teman Inversi Materi kita Chapter 4 Atau hari keempat Jadi subjek predika Di balik Untuk membuat kalimat tanya Salah satunya Seperti itu Tapi kalimat tanya Di tufel gak akan keluar Teman-teman Jadi Is it Isnya di paling depan Tidak akan pernah teman-teman menemukan Seperti itu Di tufel structure Maksudnya ya Bukan dalam bahasa Inggris Kalau dalam bahasa Inggris ada Tapi kalau di tufel structure Itu gak ada Makanya di awal Saya sampaikan ke teman-teman Tufel itu sebenarnya Tidak sesulit Ketika kita belajar grammar full Dari bulan pertama Sama bulan ketiga Contohnya di kampung Inggris ya Kalau di kampung Inggris itu Grammar itu Di cover dalam 3 bulan Seperti itu Dan itu pun masih ada Yang kelewat sih sebenarnya Tapi gak apa-apa Karena Basicnya Atau Itunya 3 bulan Seperti itu Oke lanjut ya Ke nomor berikutnya Jangan takut salah Dicoba dulu 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan Sampai jumpa di video selanjutnya Oke 30 detik sudah habis Dan saya lihat Semuanya menjawab bravo Mari kita cek bareng Teman-teman Di situ ada predikat Are called Subjeknya adalah Structures Tidak ada predikat lagi Gak ada juga conjunction Yang menghubungkan 2 SP Artinya kalimat sudah lengkap ya Di situ titik-titik terletak Di sebelum kata benda structure Itu tempatnya Kata sifat Ya betul Jawabannya adalah Yang bravo Teman-teman Yang alpha Kenapa salah Ada predikat lagi Sedangkan di soal Gak ada conjunction Alpha gak ada conjunction Jangan dipakai Maksudnya predikat lagi ya Nah kalau yang Charlie Fanboys tidak boleh muncul Di awal kalimat Ya Kalau yang delta Ada conjunction Sedangkan subjek predikat Cuma satu Ya udah berarti Jawabannya bravo Teman-teman Nah nanti kalau dibaca The elongated structures In plant cells Responsible for photosynthesis Are called chloroplast Nah kalau teman-teman Menemukan kata sifat Tapi panjang seperti ini ya Responsible kan sebenarnya Cuman kata sifat ya teman-teman Tapi di situ dia dijelaskan Dengan kata For photosynthesis Nah artinya Ini satu kesatuan Namanya adjective phrase Kalau adjective itu panjang Dia tidak diletakkan Di sebelum kata benda Yang dijelaskan Di sini ya Sorry Jadi bukan In responsible for photosynthesis Planned cells Tapi In plant cells Baru Kata sifat yang panjang tadi Diletakkan di setelahnya Tapi kalau dia responsible aja Gak ada penjelasnya Taruhnya di sebelumnya Gitu ya teman-teman Nah jadi jawabannya yang Bravo Kita lanjut lagi Ke nomor berikutnya Silahkan 30 detik Dimulai dari sekarang Teman-teman Terima kasih Oke 30 detik sudah habis Dan saya lihat semuanya Menjawab delta teman-teman Kita cek ya Di situ ada predikat Dates back to Ini satu kata teman-teman Artinya Berawal gitu ya Atau Sudah ada sejak Kalau diartikan Kurang lebih seperti itu Jadi Dates back to itu Satu kata Nyebutnya Frasal verb Tapi verb intinya Di dates nya Nah itu ada predikat Subjeknya adalah Human settlement Tidak ada predikat lagi Gak ada juga Conjunction Artinya kalimat sudah lengkap Titik-titik terletak Di sebelum kata benda settlement Di subjek Itu tempatnya Kata sifat Oke Nah berarti jawabannya Yang alpha gak bisa ya Jadi gini Kata sifat itu teman-teman Kalau dia panjang Kan ada tambah-tambahnya tuh Itu tidak diletakkan Di sebelum kata bendanya Tapi di setelahnya Gitu ya Karena kalau ditetakkan disini Ini nanti malah akan menjadi Penanda inversi nomor 5 Kalau teman-teman masih ingat ya Materi chapter 4 Salah satu penanda inversi itu Adalah VOP 3 yang agak panjang Atau nyebutnya Participle phrase Dipindah di sebelumnya subjek Dan gak ada koma setelahnya Nah sedangkan disini Gak di inversi Yang alpha gak bisa teman-teman Kalau yang bravo Ada conjunction Subjek predikat Cuman satu Gak bisa Yang Charlie ada predikat lagi Gak ada conjunction ya Ini sering sekali seperti ini Teman-teman Nah jawabannya adalah Yang delta Ada the itu keluarganya Determiner Oldest itu adalah Umur ya Miliknya deskriptif Non itu juga miliknya Deskriptif Itu participle Nah jadi jawabannya Yang delta Nanti kalau dibaca The oldest known human settlement Dates back to roughly 10.000 BC Kalau diartikan kurang lebih Settlement itu Apa ya Kependudukan Jadi manusia zaman dulu itu kan Mencari apa Mereka nomaden Atau berpindah-pindah gitu Kayak berkelana gitu Nah human settlement itu Ketika manusia pertama kali Menetap Nah itu bahasa Indonesia Gimana betul Jadi Masa dimana manusia itu Menetap pertama kali gitu ya Itu sudah ada Sejak kurang lebih 10.000 tahun sebelum masai Nah kalau diartikan Kurang lebih seperti itu Oke lanjut lagi Oke ternyata sudah habis teman-teman Jangan kemana-mana dulu Sambil saya absen Silahkan kalau ada pertanyaan Ditanyakan ya teman-teman Sambil saya absen Silahkan Oke sudah selesai Saya absen Nah ada pertanyaan Mister sorry Untuk materi D5 Belum di-share Ya ke grup materinya Mister sorry Untuk materi D5 Mungkin latihan soalnya ya teman-teman Nanti coba saya share ya Untuk latihan soalnya Ya Nanti saya share teman-teman Terima kasih sudah mengingatkan Sekarang saya sering sekali lupa teman-teman Baik Kalau gak ada pertanyaan Tentang materi hari ini Thank you so much For having me today guys Terima kasih sudah datang ya I'll see you again next time The last I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And have a good night everyone See you next time See you next time